Tim Nasional Indonesia U23 tampil mengejutkan setelah berhasil menumbangkan Timnas Thailand. Kemenangan 1-3 atas skuad gajah perang sudah cukup mengantarkan skuad Garuda Muda lolos ke final piala AFF. Sintayong berpeluang menyabut trofi pertamanya selama membesut Tim Nasional Indonesia. Padahal sebelumnya mereka cuma dianggap lolos secara beruntung. Cetakul coba merangkum kronologi kemenangan gak diduga Timnas Indonesia sebagai berikut. Dianggap lolos ke semifinal secara beruntung Tim Nasional Indonesia menjalani kiprah mereka di piala AFF dengan hasil yang kurang maksimal. Skuad Garuda Muda berhasil dikalahkan oleh Tim Nasional Malaysia dengan skor akhir 1-2. Itu artinya peluang Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal sangatlah kecil. Skuad Garuda Nusantara harus mengalahkan Timor Leste dengan skor sebanyak-banyaknya. Sayangnya skuad Garuda Muda hanya bisa menang dengan skor tipis 1-0. Beruntung Tim Nasional Indonesia U23 lolos secara dramatis setelah Vietnam dan Malaysia meraih kemenangan. Skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik. Ramadhan Sananta dan kawan-kawan berhak menemani sang rival Malaysia di babak semifinal. Sementara itu Thailand dan Vietnam lolos ke babak semifinal dengan status juara grup. Meski lolos, para penggemar Garuda merasa pesimis dengan kiprah skuad Garuda Muda. Mereka menganggap jika Tim Nasional Indonesia U23 hanya lolos ke semifinal dengan keberuntungan. Meski dianggap lolos karena keberuntungan, Sintayong tetap yakin dengan skuadnya. Dia mengatakan jika Tim Nasional Indonesia U23 memang layak untuk lolos ke semifinal. Menurut Sintayong, babak semifinal sudah diisi oleh tim-tim terbaik Asia Tenggara. Persiapan yang sangat mepet Rintangan berat Tim Nasional Indonesia di fase grup disebabkan karena sulitnya Sintayong mengumpulkan pemain-pemain pilihannya. Beberapa klub Indonesia akan melepas pemainnya ke tim nasional. Salah satunya ada Persija Jakarta yang menolak Rizky Rido tergabung ke dalam skuad Garuda Muda. Padahal pemain kelahiran Surabaya ini menjadi pilar kunci Sintayong di piala AFF U23. Pelatih Korea Selatan ini memang sudah sering memainkan Rizky Rido. Thomas Doll selaku pelatih Persija mengaku kesal dan menyampaikan kritikannya untuk PSSI. Menurut Thomas Doll, klub punya hak untuk menolak pemain mereka yang dipanggil tim nas kalau berada di luar FIFA Matchday. Dia menilai kalau hal itu bisa menjadi penyebab Persija mengalami penurunan performa. Terlebih lagi, skuad Macan Kemayoran juga punya target juara di Liga 1 musim ini. Selain Persija, PSM Makassar juga enggan melepas Zaki Asraf. Pemain serbabisa ini dilarang pergi oleh pelatihnya yakni Bernardo Tavares. Gak cuman itu, tim nasi Indonesia U23 juga punya persiapan yang cukup mepet. Mereka bahkan sempat dipandang sebelah mata oleh kapten tim nasi Thailand yakni Song Chai Tongcham. Hal itu terjadi di SEA Games yang lalu saat Indonesia berhasil mengalahkan Thailand. Kutukan tim nasi Indonesia atas Vietnam Meski sempat dibilang lolos beruntung, tim nasi Indonesia U23 bisa membuktikan kualitasnya di laga semifinal. Skuad Asuhan Sintayong menang meyakinkan atas Thailand dengan skor 1-3. Sejak babak pertama, tim nasi Indonesia menampilkan permainan yang menyerang. Alhasil mereka mampu unggul cepat di menit ke-10 pertandingan lewat sepakan jarak jauh dari Jim Kelly Stroyer. Di menit ke-23, skuad Garuda Muda kembali mencetak satu gol lewat sundulan dari Muhammad Ferrari. Sayangnya Thailand sempat memperkecil kedudukan lewat Cukit Wan Prapau. Skuad Asuhan Sintayong kembali mencetak gol ketiga lewat gol bunuh diri dari Naca Prom Sompom. Kemenangan ini membuat skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke partai final Piala AFF U23. Mereka sudah ditunggu oleh Vietnam yang membabat habis Malaysia dengan skor telak 1-4. Tim nasi Indonesia U23 sendiri punya kutukan buruk saat berjumpa dengan Vietnam. Secara head-to-head, Vietnam mendominasi dengan kemenangan 4 laga. Sementara itu, tim nasi Indonesia U23 hanya bisa meraih 1 kemenangan dari 5 pertandingan. Bahkan, skuad Garuda Muda selalu menjadi lumbung gol untuk tim nasional Vietnam. Mereka sempat menang telak 5-0 pada tanggal 15 Juni 2015 yang lalu. Pelatih timnas Thailand Isara Sritaro memuji performa timnas Indonesia. Dia mengatakan kalau skuad Garuda Muda sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Padahal, Thailand sendiri diunggulkan menjadi juara dengan kipra impresifnya di fase grup. Skuad gajah perang bahkan belum tercatat mengalami kebobolan satu pun gol. Sintayong selaku pelatih tim nasi Indonesia langsung memuji anak asuhnya di laga kali ini. Dia mengatakan kalau skuad Garuda Muda sudah bekerja sangat keras. Erik Thohir pun meminta para pemain untuk nggak terlalu jumawa. Pasalnya, skuad Garuda Muda harus menghapus kutukan buruk Indonesia saat berjumpa dengan Vietnam. Sintayong berharap para pemainnya bisa bermain bagus di laga final besok. Ini menjadi kesempatan emas Sintayong menyabat trofi pertamanya selama membesu tim nasional Indonesia. Sejak bergabung di tahun 2020, Sintayong memang belum pernah mempersembahkan satu pun trofi. Bahkan dia sempat dituntut mundur oleh koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Alasannya, Akmal menilai Sintayong nggak memberikan trofi untuk masyarakat Indonesia. Itulah ulasan kemenangan nggak terduga tim nasi Indonesia atas Thailand. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin skuad Garuda Muda bisa memenangkan gelar juara piala? Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin skuad Garuda bisa menghentikan kutukan Vietnam? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin skuad Garuda?